hai oke untuk kesempatan ini kita langsung ke tutorial menjahit untuk tutorial menjahit di sini itu ada dua tombol in tombol besar tombol kecil ya tombol besar ini khusus buat kerapatan jahitan dan tombol besar ini khusus buat pilih motif kiri kanan boleh ya bisa ini juga sama dua-duanya sama sekarang siap menjahit biasanya untuk pemula itu bingung untuk cari motif ini sekarang kita tutorial untuk yang pertama kita ke jahitan biasa dulu aja lurus untuk jahitan lurus biasanya normal jahitan ini di dua setengah ini di dua setengah ini selalu di nol ini fungsinya buat apa nanti kita jelaskan untuk jahitan lurus ini di lurus ya ini titik pusatnya ini di dua setengah dua atau tiga lah bebas sebenarnya kalau muter ini harus sampai klik kalau ini bebas biasa kan awal menjahit itu selalu ditusuk seperti ini tuh dua tuh hasilnya seperti ini ini normal sih dua setengah kalau mau lebih raka lebih rapat tinggal perkecil lajak ke satu mau lebih renggang tinggal per besar keempat cuman untuk normal biasanya di dua setengah untuk jahitan lurus terus untuk pilih motif contoh misalkan mau pilih motif siksak untuk motif siksak ini hasil jahitan masih lurus motif jahitan siksak terus hasilnya masih lurus ada apa ada ada yang belum digeser ini ini fungsinya buat kelebaran jahitan contoh misalkan ini siksak terus kalau ininya di nol hasil jahitan pasti lurus karena enggak ada enggak ada kelebarannya contoh sekarang ke tiga terus sekarang ke enam kelima tuh ini di tiga ini di lima beda ya perbedaannya ini lebih kecil ini lebih besar bisa membedakan ini ya ini fungsinya buat kelebaran jahitan terus ini coba sekarang ke satu terus sekarang ke empat tuh ini di satu ini di empat jadi kalau ini itu lebih ke depan jarak jahitan kalau ini ke pinggir tadi itu ini di nol ini di tiga ini di lima ya Nah gitu terus sekarang pilih motif contoh misalkan pilih motif ini bulan sabit kalau untuk pilih motif motif yang hitam seperti ini ini hitam 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 ini pilih motif misalkan ini biasakan ini biasanya bagusnya itu di satu atau di 0,5 karena kalau di empat itu hasilnya jelek terlalu renggang di satu dulu aja ya nah sekarang ke 0,5 atau setengah kalau nol nggak boleh ya 0,5 tuh ini di satu ini di 0,5 lebih rapat ya itu tergantung selera sih bisa di satu bisa 0,5 bebas sekarang pilih motif ini nah ini tiap muter itu selalu ada tiga warna warna merah sama warna biru contoh misalkan mau pilih motif yang warna biru intinya kalau muter ini harus sampai klik aja klik udah ya mau pilih motif yang biru ini tinggal simpan ke biru hasilnya pasti yang birunya atau mau pilih motif yang merah yang ini atau mau pilih merah yang mana yang susah boleh nah yang ini lah ya simpan ke merah hasilnya pasti yang warna merahnya tuh ini tadi yang biru ini yang merah seperti itu terus ini fungsinya buat apa ini fungsinya buat tension tension itu buat apa namanya kekencangan si benang atas atau si benang bawah kalau misalkan ada yang kenur si jahitannya itu tinggal ditambahkan aja ke 5 ke 6 sampai seterusnya cuman normalnya itu di 4 normalnya itu di 4 ini fungsinya buat apa ini fungsinya buat atret atret itu khusus jahitan biasa lurus buat ngunci biasanya itu ngunci jahitan ujung lurus ya lurus itu masih inget di berapa tadi di 2 setengah ya jangan sampai lupa antara 2 dan 3 untuk setelan lurus ini selalu di 0 bisa aja ini di 5 cuman nanti posisinya itu di pinggir kalau di 0 itu di tengah-tengah tuh tengah-tengah ini ya tengah-tengah apa namanya sepatu di 0 aja sambil jalan bisa pelan-pelan sambil di tekan maju mundur ini namanya atret jadi si hasil jahitan ujung itu double double seperti ini sudah beres jangan lupa tinggalkan komen share like dan subscribe di tekan maju selamat menikmati selamat menikmati